Pahlawan Gurun Jilid 10. Dalam pada itu dengan terburu jengiskan telah memburu tiba dari negeri sehe, mendengar laporan bahwa Gunung Lyok Pansan sudah pecah dan diduduki pasukan Mongol sungguh girangnya bukan main. Tanpa hiraukan badan sendiri yang capek, dengan tetap menunggang kuda perang serta membawa sebarisan pasukan bendera perang langsung ia adakan pemeriksaan ke atas gunung di bawah iringan pangeran Tinkok, dengan tangannya sendiri ia hendak menancapkan bendera kebesaran bangsa Mongol di puncak gunung daerah musuh yang diduduki. Para perwira dan panglimanya tahu adat keras jengiskan yang tengah dimabuk kegirangan akan kemenangan pasukan perangnya, tiada seorang pun yang berani tampil depan mendahului naik ke atas gunung. Para perwira tentara Kim yang tertawan hidup sudah digusur ke bawah gunung, keadaan markas di atas gunung sudah kosong melompong, ini sangat kebetulan untuk tempat istirahat bagi jengiskan. Pangeran Tinkok selalu berada di sampingnya, di samping melindungi ia pun ingin mengambil hati bakal mertuanya ini, di atas gunung ini tiada seorang musuh pun, maka tak perlu khawatir ada pembunuh gelap. Waktu sampai di tengah perjalanan agaknya rasa girang jengiskan meluap tak terkendali lagi, ia terbahak serunya, Oh Sa Hao adalah panglima terbesar nomor satu dari pasukan kerajaan Kim. Tempat strategis Liok Pansan adalah merupak pintu gerbang kerajaan Kim yang paling berbahaya. Sekarang Oh Sa Hao sudah tewas, pintu gerbangnya juga sudah kita jebol dan kita duduki, tanah itu yang subur dari Tionggoan agaknya memang sudah tak harus kucaplok sekalian. Untuk menyanjung dan menyemarakan suasan yang riang gembira ini segera pawah perwira dan bawahannya beramai melakukan nyanyian perah yang gagah perwira. Jangiskan junjungan agung yang terpuja, Tian memberkai kekuatan dan kecerdikan luat biasa. Pangeran Tinkok segera ke perak kudanya maju mendekat, serunya, bukan saja tanah luas Tionggoanan subur, di bawah pimpinan kon agung yang jaya, seluruh dunia ini pasti bakal menjadi ladang gembala bangsa mongol. Jangiskan terbahak saking gembiranya, pecutnya terayun terus membedal kudanya lebih jauh. Sungguh luar dugaan belum lagi lagu perang selesai dinyanyikan, belum pula suara gelak tawanya lenyap, kaki depan kuda tunggangannya mendadak ke sandung batu gunung, kontan Jangiskan terjungkal roboh dari tunggangannya. Beberapa hari ini sering turun Hujna, jalanan pegunungan menjadi becek dan licin. Betapapun kuat badan Jangiskan kini usianya sudah mendekati 70 tahun, begitu terjungkal seketika tak mampu bangun malah terus menggelundung ke bawah. Apa itu kekuatan yang maha besar, apa itu junjungan agung yang sebab pintar nyanyian perang menyanjung puji masih bergema mengalun tinggi menembus angkasa, ini kebetulan menjadi tanggapan ironis bagi keadaan Jangiskan yang payah itu. Tak kala itu Putri Minghawi baru sampai di Lamping Gunung, dari jauh ia saksikan Jangiskan terjungkal jatuh dari atas kudanya, keruan kagetnya bukan kepalang. Cepat ia keperak kudanya memburu datang, tak luar ia perintahkan para perwira mendirikan kubu besar di tanah pegunungan, terus memajang ayahnya memasuki kemah itu unut, istirahat. Tak lama kemudian Tabib Negara sudah memburu datang memeriksa serta menyambung tulang rusuk Jangiskan yang patah. Waktu Jangiskan membuka mata, pertama yang dilihatnya adalah Putri Kesayangannya yang menunggu di sampingnya, maka Jangiskan berkata riang sembelari berseritawa, kau gugut dan ketakutan bukan? Ayah bagaimana keadaanmu tanya Putri Minghawi? Aku memperoleh firman Tuhan, aku harus menjadikan teragung dari seluruh bangsa di dunia. Sebelum seluruh pelosok dunia dapat ku taklukan mana boleh aku mati habis berkata ia bergelak tawa sekerasnya, sehingga lukanya pecah dan berdarah, keruan sakitnya bukan kepalang sampai Jangiskan mengeluh dan merintih. Dengan menahan sakit Jangiskan akhirnya menghela nafas panjang dan mengeluh, dasar aku memang sudah tua bangka. Yah, selaputri Minghawi, kau harus istirahat sebentar? Tatkala itu kemah yang tidak begitu besar penuh berjubel banyak orang, yang berdiri di belakang tak dapat melihat Jangiskan, berbisik-bisik mereka tanyakan keadaan junjungan. Tiba-tiba Jangiskan mengerutkan alis, aku belum lagi mati, apa yang kalian ributkan? Semua menggelinding keluar. Cepat Putri Minghawi memujuk dengan kata-kata manis. Kon besar harus istirahat dengan tenang, biarlah aku sendiri yang merawatnya sudah cukup, besok saja kalian boleh datang lagi. Semua orang beruntun keluar, akhirnya tinggal pangeran Tinkok dan Putri Minghawi berdua. Putri Minghawi segera mendelikan meta, semprotnya, kau juga harus keluar. Sejenak pangeran Tinkok melengak, sahutnya, ah, masa aku juga tidak boleh tinggal di sini bukankah ayah sendiri yang memberi perintah, kalian disuruh keluar semua, demikian juga kau Jangiskan mengeleng kepala, katanya, A.I., kenapa kalian selalu bertengkar begitu bertemu muka, sungguh bisa membuat aku mati Jengkel. Ya, begitulah, Tinkok kau keluarlah. Semula Jangiskan ingin menahan pangeran Tinkok tapi melihat putrinya menjadi murung dan Jengkel terpaksa ia biarkan putri sendiri yang merawatnya. Wajah hitam pangeran Tinkok menjadi merah pada pikirnya, kau suka atau benci padaku, pada suatu hari akhirnya bakal jadi istriku. Sekarang biar aku mengalah, nanti setelah kau menjadi istriku, akan kulihat apa kau masih berani bertingkah? Jangiskan pejamkan matanya dan istirahat, tak dirasa dilain saat ia sudah pulas. Putri Minghui tak berani mengusiknya lagi, diam-diam ia merancang dua persoalan, urusan pertama minta ayahnya untuk membunuh Siahit Tiong, urusan kedua adalah ia tidak sudi menikah dengan pangeran Tinkok. Untuk ini ia harus meintap persetujuan ayahnya. Dalam anggapan sanubari putri Minghui, persoalan pertama mungkin takkan menemui kesulitan, justru persoalan kedualah yang memerlukan mulut manisnya untuk merengek. Kira-kira dua jam kemudian baru Jangiskan siuman dari tidurnya, begitu membuka matelan Tasia berkata, Alahai, kau masih belum pergi? Kalau aku pergi siapa yang merawatmu sahuk putri Minghui, meski anak buahmu banyak tapi aku tahu kau tak senang diwarat mereka. Jangiskan tertawa, ujarnya, sebenarnya lah hanya kau yang paling prihatin akan kesehatanku. Aku paling suka dan sayang padamu, tapi aku tidak suka kau kelelahan, hari sudah hampir petang lekas kau pulang istirahat. Putri Minghui menggeleng kepala, sahutnya, yah, kau usir pun aku tak mau pulang. Memandangi putrinya Jangiskan tersenyum manis, katanya, agaknya ada apa-apa yang hendak kau sampaikan kepadaku bukan? Putri Minghui bersorak, bertepuk tangan, serunya, ayah memang pintar, sekali tebak lantas kena Jangiskan tertawa puas dan bangga, Ujarnya, isi hatimu selama nyatakan dapat mengeolab dobi aku, coba katakan. Nah, sekarang kau salah terka. Persoalan yang ingin ku katakan justru adalah urusanmu, Jangiskan tertegun sebentar, lalu tanyanya, urusanku? Aku ada urusan apa perlu kau turut ribut? Apa kau tahu orang macam apakah wakil panglima besarmu itu? Maksudnya Li Haiko itu Jangiskan menegas, asal meulanya dia seorang tawanan, tapi cukup punya kepandayan, maka ku angkat pada kedudukan yang tinggi. Untuk apa kau tanyakan pribadinya? Putri Minghui geleng kepala katanya, yah, kau kena dikelabui olehnya. Dia bukan Li Haiko, nama aslinya adalah Siahitiong. Setelah mencelakai Li Haiko ia memalsukan namanya untuk mengejar pangkat segera ia ceritakan bagaimana Siahitiong mencelakai Li Haiko kepada Jangiskan. Dengan cermat Jangiskan mendengarkan ceritanya, akhirnya ia berkata, Oh, ada kejadian begitu, Siahitiong itu termasuk juga orang yang cerdik dan banyak muslihatnya. Putri Minghui tercengang, katanya, yah, agaknya kau memuji dan mengaguminya malah lalu menurut pandanganmu, bagaimana aku harus bertindak padanya? Manusia keji yang menjual sahabat demi mengejar pangkat dan kedudukan, mana bisa ayah tempatkan pada jabatan penting yang begitu tinggi? Se, umpama tidak membunuhni, pelingringan harus diusir keluar menurut hemat putri Minghui asal Siahitiong terusir keluar dari pasukan besar, tanpa sesuatu sandra yang diandalkan gampang saja umpama N.I.O.1 hendak membunuhnya. Daripada pinjam tangan orang lain ada lebih baik N.I.O.1 membunuh musuh besarnya dengan tangan sendiri. Bertaut alis Jangiskan, ujarnya, ah, itu kan pandangan bocah cilik. Yah, seru putri Minghui kesal, aku pikir demi kebaikanmu, apakah kau tidak khawatir orang kerdil macam Siahitiong yang telengas dan busuk itu selalu berada di sampingmu? Selamanya kau paling benci terhadap orang yang tidak jujur dan tidak setia, kenapa kau mandah saja dia posisi Siahitiong palsu itu? Jangiskan tertawa lebar, katanya, ah, pandangan sempit seorang bocah cilik. Kau menganalisa persoalan dari pihak sebelah, masa kau kira aku gampang kena dia pusi apakah tidak lucu dan menggelikan? Dia memalsukan nama dan menggantikan orang, terang gamblang telah menipu kau bukan desak putri Minghui. Kau tak perlu gelisah, bujuk jengiskan, duduklah, pelan akan ku terangkan. Pertama aku memerlukan seorang yang cerdik pandai bangsa Han yang bisa ku peralat, orang macam ini besar bantuannya terhadap bangsa dan negara Mongol kita, untuk menundukkan negeri Tiongkok. Kau sudah jelas belum? Tentang orang itu si siah atau sili aku tidak ambil peduli dan tidak penting bagiku. Dingin perasaan putri Minghui seperti kepala diguyur air dingin, debatnya, yah, tapi dia seorang kerdil yang hina jene dan kejam. Aku toh bukan hendak pilih mantu, peduli amat akan watak dan sepak terjangnya demikian ujar jengiskan tertawa, apalagi dia seorang bangsa Han, bukan sanak bukan kadang kita. Semakin buruk dan bejat perangainya, aku semakin lega memperbudak dirinya. Mendengar urayan ayahnya Inputri Minghui seakan-akan terjungkal masuk ke dalam lobang es yang dingin, badannya bergidik dan gemetar, pikirnya, ternyata begitu kera ayah memperalat orang. Ai, bahwasannya Huma, mantu raja, yang dia pilih untuk jodohku melulu demi kepentingannya sendiri, betapa dia pernah pikirkan kebahagiaanku. Tinkok manusia jelek itu bukan saja gila pangkat dan kemaruk harta malah hidung belang lagi, watak dan perangainya juga bejat, kiranya pangeran Tinkok adalah putra kepala suku wangku. Suku wangku merupakan satu bangsa paling besar dan kuat bangsa mongol. Dengan menjodohkan putri tunggalnya kepada pangeran jelek ini tujuan utama adalah memelet dan meminjam kekuatan militer suku wangku yang besar itu. Melihat putrinya tunduk terpekur jengiskan menyangka ia belum dapat menangkap parti ucapannya, maka segera ia menyambung lagi, Ketahuilah, kita hendak merebut tanah bangsa Han, bicara terus terang, orang Han yang mau kita peralat dan menjual jiwa bagi kepentingan kita sudah tentu orang-orang hina jenri yang rendah dan kepincut harta dan pangkat, Lebih jelas lagi mereka alah pengkhianat bangsanya sendiri. Jikalau seorang ksatria dan pahlawan bangsa, mana mungkin mereka mau membantu kita menghantam bangsa dan negaranya sendiri. Tentang dia menipu aku, hal ini harus kita pandang dari segi untung ruginya, apapunlah maksud dan tujuannya, Kalau bermaksud membangkang dan mengkhianati aku, sudah tentu tidak akan ku beri ampun. Tapi tidak demikian akan si Aetiong itu, dia hanya menipu aku demi jabatan dan pangkat saja, demi kepentingan kita yang luhur. Kenapa aku harus kikir menganugerahinya sekedar pangkat wakil panglima perang? Kau pernah membaca buku karangan orang Han, dan kau tahu ada sebuah petpatah orang Han yang berbunyi, kalau tidak jahat bukan seorang laki-laki. Memang Kerus Yaitiong mencelakai jiwa lihaiko cukup kejam dan telengas, tapi ini malah membuktikan akan cerdik pandainya. Sudah tentu dengan adanya seorang keji berada di samping aku harus selalu waspada. Bicara sejujurnya aku hanai menggunakan dia sebagai anjing pemburu yang paling setia melulu. Orang Han mereka masih ada sebuah petpatah yang berbunyi, kelinci terpanah mati, anjing tergebak lari. Tanah luas nan subur dari bangsa Han merupakan kelinci buruanku, sekarang kita baru saja menelan sebagian kerajaan Kim, mana bisa aku mengebah lari antek, anjing, macam si Yaitiong. Kau membujuk aku membunuhnya, elak aku memang harus membunuhnya. Tapi harus tunggu setelah kita bisa mencaplok kerajaan Kim dan sudah menyeberangi sungai besar menelan kerajaan Song Selatan. Cukup, sekarang kau sudah paham bukan? Selanjutnya ku larang kau menyinggung persoalan membunuh si Yaitiong lagi, tentang rahasia si Yaitiong memalsu nama dan menggantikan orang lain juga jangan sampai bocor. Ini menyangkut urusan besar dan sangat penting, kau harus selalu ingat peringatanku ini, jangan sekali-kali kau membangkang DN melanggar perintah. Sudah kini kau boleh pulang. Luka-luka jengiskan masih terasa sakit, setelah berkata panjang lebar tenaganya rada terkuras sebagian, napasnya menjadi memburu, setelah habis berkata ia pejamkan matemulai istirahat. Putri Minghaui tahu tabiat kerasayahnya, apa yang sudah dikatakan tak pernah ditarik kembali, apalagi ucapannya kali ini begitu tandas dan tegas, betapapun Ilman dan disayang dirinya takkan mungkin dapat membujuknya untuk membunuh si Yaitiong. Apa boleh buat akhirnya Putri Minghaui menghela napas katanya, yah, kalau kau benar-benar hendak memperalat antek busuk ini, aku berjanji takkan membocorkannya. Tapi dalam hati aku benar-benar benci as kali pada antek hinajeni ini. Yah, kau harus istirahat, besok pagi aku datang menengokmu. Lagi. Baru saja Putri Minghaui hendak pergi, tiba-tiba jengiskan seperti teringat akan suatu hal, mendadak ia membuka matu dan berteriak, Minghaui, kau kembali. Putri Minghaui menjadi putus asa, dengan lesu ia berpaling sahutnya, yah, permintaanku kau tak kabulkan, ada persoalan apa lagi yang perlu dibicarakan? Setelah menenggak air kolesom pelan jengiskan berkata, urusan rumit ini kau dengar dari mana? Urusan apa Putri Minghaui menegas dengan tertegun? Urusan perihal si Yaitiong tadi, siapa yang memberitahu kepadamu nadanya tertekan dan serius? Muka Putri Minghaui menjadi merah, sahutnya tersekat ini, ini. Mendelik matu jengiskan, gerungnya, ini itu apa katakan? Apakah bocah Li Sulem itu yang memberitahu kepadamu? Tahu tak dapat mengelabui lagi, terpaksa Putri Minghaui menjawab, benar, Li Sulem yang beritahu kepadaku. Jangiskan menjengek dingin, maka kau hendak menuntut balas baginya bukan? Jengkel dan gemes pulau hati Putri Minghaui, katanya, suatu persoalan pasti ada baik buruknya, Ayah Li Sulem sudah dicelakai oleh si Yaitiong, apakah dia tidak boleh menuntut balas? Memang aku sendiri merasa simpatik akan persoalan ini, tapi Ayah sebaliknya kau lindungi manusia jahat, apa yang dapat ku perbuat? Bukan itu yang ku persoalkan, jengiskan menegas, ya, ingin ku tahu kapan bocah Li Sulem itu memberitahu kepadamu. Ayah, buat apa kau urus persoalan tetek bengek ini? Lebih penting kau istirahat tak perlu usut urusan sepele ini? Ini bukan urusan sepele. Aku tahu bocah Li Sulem itu menggembol sejilid buku pelajaran perang karangan Hon Si Tiong, betapun aku harus menangkapnya kembali. Terakhir kapan kau bertemu dengan dia? Waktu berburu di Holin tempoh hari aku kan bersama Li Sulem, bukankah kau sendiri yang minta dia menemani aku? Bukan waktu itu yang ku maksud. Watak Li Sulem sangat keras, menurut rekaanku waktu berburu di Holin dulu pasti dia masih belum tahu bahwa Siahit Tiong adalah musuh besar pembunuh ayahnya, kalau tidak, tidak mungkin dia mau bersama Siahit Tiong menghadap aku? Segala urusan ini tentu belakangan ini dia beritahu kepadamu. Yah, Putri Minghawi merengek, agaknya kau ingin tahu seakarnya, baiklah ku beritahu. Setelah dia merat dari Holin secara diam-diam aku mengejarnya dan kita bertemu di suatu tempat, disanalah ia memberitahu persoalan itu. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia di mana? Sudah lama dia pergi, bagaimana aku bisa tahu di mana dia berada kaukah yang membantu dia melarikan diri? Benar, aku memberinya sebuah medali emas. Yah, care bagaimana kau hendak menghukum aku? Aku mandah saja. Jangis Khan menghela nafas, nadanya tiba-tiba berubah lemas, katanya halus, kau melepas buruanku ini merupakan kesalahan besar, tapi masa aku tega menghukum padamu? Kau menyukai bocah li sulem itu bukan? Perih rasa hati seperti disayat sembilu, pikirnya, umpama aku memang suka dia apapula yang dapat ku perbuat, kan dia sudah punya calon istri. Jangis Khan tertawa, ujarnya, kau tidak perlu takut, kalau kau memang suka dia boleh kau panggil dia kembali. Asal dia mau menurut dan dengar kataku, aku tidak akan mempersukar dia lagi, tadi sudah ku katakan, pertemuan kita yang terakhir terjadi beberapa bulan yang low. Oh, bagaimana aku bisa menemukan dia? Ayah, kau tak perlu tanya apakah aku suka atau tidak kepada li sulem, yang terang aku tidak suka pilihan huma yang kau penyajui itu. Apakah li sulem betul-betul tidak berada di sini? Putri Minghaui menjadi uringan, katanya, yah, masa aku bisa menyembunyikan seorang laki-laki segede itu? Yah, aku tahu kau takkan berani, seru jenogiskan menarik muka, tapi kau harus tahu bahwa kau sudah ditunangkan dengan orang lain. Huma yang kupilihkan itu peduli suka atau benci kau harus menikah dengan dia. Perlu ku beritahu padamu, li sulem adalah bangsa Han, meski kau mencintainya, tak mungkin kau menikah dengan dia. Apakah sudah paham? Air matu meleleh keluar membasai kedua pipi putri Minghui, saking jengkelia merengek, siapa sudi aku hendak menikah dengan dia, siapapun aku tidak sudi menikah. Ah, omongan bocah kecil hektometer, nanti setelah luka-lukaku semibuh segera ku pilih hari baik dan kulangsungkan pernikahanmu supaya kau tidak banyak pikiran dan berubah hati. Sudahlah kau boleh pulang. Boleh kau renungkan nanti, jangan kasiakan rasa sayangku kepadamu. Mana kau sayang padaku demikian batin putri Minghui, kau menekan aku menikah dengan badut buruk itu terang melemparkan aku ke dalam bara api. Karena jengiskan sedang merawat luka-lukanya, putri Minghui tak enak membuatnya marah, terpaksa ia bungkam saja, dengan mengembeng air mata segera ia tinggal pergi. Dengan maskul segera putri Minghui kembali ke kemahnya, begitu melihat sikap orang yang lesu nyeoan lantas mengeluh dalam hati, pikirnya, seharusnya aku tidak mengandalkan bantuan orang lain untuk menuntur balas oleh karena itu meski rada kecewa seberapa bisa ia berlaku tenang dan memujuk putri Minghui. Malah, cuan putri demi urusan kuka sampai bercapek lelah, berhasil atau tidak sama saja aku sangat berterima kasih kepadamu. Sekarang ini bukan saja dia tidak mungkin membantu nyeoan, sedangkan urusan sendiri yang gawat pepun sebetulnya memerlukan bantuan orang lain yang tidak mungkin dapat terlaksana. Malam itu putri Minghui gulak-gulak di tempat tidur tak bisa pulas. Jangiskan pernah berkata begitu luka-lukanya sembuh segera hendak melangsungkan pernikahannya dengan pangeran Tinko. Tau ia ucapan Jangiskan selamanya menjadi perintah yang tidak boleh dibangkang, betapapun tak bisa diubah lagi, bagaimanakah baiknya? Hampir pada kentongan kelima baru lapat putri Minghui bisa pulas dalam mimpinya. Hari kedua waktu itu ia siuman, matahari sudah naik tinggi segenter. Seharusnya ia pergi menengok luka ayahnya tapi takut ayahnya nanti menyinggung persoalan pernikahannya. Pengah ia bimbang, seorang pesuruh masuk melapor, baru sekarang putri Minghui mengetahui. Karena fasilitas yang sukar dicapai, terpaksa pangeran Tinko memindah tempat istirahat Jangiskan ke sebuah kota kecil bernama Kogoan di kaki gunung Liokpansan sebelah selatan. Menurut rencana militer pasukan besar Mongol semula setelah dapat menjebol pertahanan dan menduduki Liokpansan yang strategis itu, serem tak terus menyerbu ke Tiongto ibu kota kerajaan Kim. Namun secara diluar dugaan Jangiskan terjungkal jatuh dan luka-luka maka terpaksa rencana penyerbuan harus ditunda beberapa waktu lagi. Untuk memelet dan mengambil hati bakal mertua, pangeran Tinko juga tinggal di Kogoan untuk merawat penyakitnya. Segala urusan kemiliteran diserahkan kepada kedua pembantunya, sudah tentu siai Tiong semakin terpandang dalam kedudukannya. Besar hasrat Putri Minghui pergi ke Kogoan untuk tilik ayahnya, namun takut ketemu dengan pangeran Tinko, pula Jangiskan tidak mengutus orang memanggilnya, terpaksa Putri Minghui selalu mengeram dalam kemahnya dengan maskul, sambil menunggu panggilan. Tak terasa 10 hari sudah lewat, selama ini utusan Jangiskan tidak kunjung datang juga. Tapi kabar berita dari Kogoan setiap hari tak pernah putus, kabar didapat selalu mengatakan bahwa penyakit Jangiskan sudah berangsur baik. Diam-diam Putri Minghui menjadi lega, batinnya, mungkin Yah masih marah padaku maka tak ingin aku menemui beliau. Tapi asal penyakitnya leka sembuh tak menjadi soal aku sedikit menderita tekanan batin, dalam rasa girangnya ini. Terselip juga rasa khawatir, karena bila penyakit Jangiskan sembuh beliau segera hendak melangsungkan pernikahannya. Tersekam di dalam kubu ketentaraan yang sempit kurang leluasa lagi, Niyawan selalu termenung dan gelisah. Semula ia punya dua tujuan tertentu, dengan berada dalam pasukan musuh ia lebih dekat dan gampang untuk membunuh musuh besar, di lain pihak seiring dengan ekspansi pasukan Mongol ke selatan ini sekaligus ia bisa pulang ke kampung halaman yang sudah sangat dirindukan. Kenyataan musuh besar berada di depan mata, namun ia tak berdaya membunuhnya, sekarang pasukan ini bercokol di Liokpansan, entah kapan lagi baru dirinya bisa kembali tiba di kampung halamannya. Orang lain boleh mundar-mandir kemana suka, sebaliknya khawatir konangan kedok samarannya, paling banyak ia hanya bisa bergerak di tempat terlarang khusus bagi pasukan kaum wanita. Hari itu karena Iseng Niyawan pergi ke hutan memetik bunga, mendadak terdengar keliningan kuda yang membedal tiba, dari kejauhan san terlihat perwira muda tengah melarikan kudanya mendatangi, berani benar perwita ini memasuki darah terlarang ini. Siapa ah itu segera Niyawan maju membentak, apakah kau tahu inilah kubuk pasukan perempuan? Ya, aku sedang mencari putri Minghui, sahup perwira muda itu. Mencari tuan putri juga tidak boleh sebarangan main terobos, jengek Niyawan, siapa namamu sekas sebutkan, bihar ku laporkan dulu, kau keluar dari hutan dan tunggu di sana. Perwira muda itu malah melompat turun dari kudanya, dengan cermatia mengawasi Niyawan sekian lama, katanya tertawa, dulu agaknya aku belum pernah lihat kau, kapan kau datang kemari, siapa pula namamu? Kau tahu aturan tidak semprot Niyawan jangkel. Kusuruh kau keluar kau dengar tidak perwira itu tertawa lebar, katanya, nona seperti kau ternyata begitu galak, aturan apa yang kau maksudkan? Coba katakan. Siapapun dilarang menginjak daerah terlarang kubu pasukan wanita, apakah kau tidak tahu? Ya, siapapun dilarang masuk kemari, hanya akulah yang dikecualikan, hei, kau dulu menjawab pertanyaanku tadi, siapa namamu? Timbul rasa curiga dan was Niyawan, batinnya, orang ini bernyali begitu besar dan membuat ribut lagi, bukan mustahil sebagai utusan si Aetiong yang hendak menyelidiki jejakku? Kalau dugaanku ini salah, terang ia sengaja hendak main gila dengan aku. Sudah beberapa hari ini Niyawan dirundung kesesapan hati yang belum terlampias, segera ia membentak lebih keras, tak peduli siapa kau, berani sembarang terobosan ke daerah terlarang maka kau harus kubekuk. Perwira muda itu bergelak tertawa, apa betul? Tapi aku tak percaya nona cantik selemah kau mampu membekuk diriku? Tak percaya jengek Niyawan tawar. Mendadak secepat kilatia melompat menerjang sembarirangkap kedua jarinya menutup kemuka si perwira muda. Jurus Jiliong Jiyangcu, dua naga berebut mutiara, adalah pelajaran ilmu tunggal dari Gobi Pei, merupakan tipu yang lihai dari kepandayan merebut senjata musuh dengan tangan kosong. Sejak kecil Niyawan sudah diajari ilmu lihai ini dari engkohnya Niyo 2, begitu kedua jarinya bergerak laksana dua japitan besi langsung mencolok kedua biji metal lawan, keru serangan ini memang cukup ganas dan keji. Keruan perwira muda itu sangat terkejut, kejam benar bentaknya, cepat telapak kirinya dimajukan miring melindungi muka sedang kakinya bergeser berputar setengah lingkaran berbareng pecut di tangan kanan juga terayun. Perwira muda ini merupakan jago gulat yang paling kenamaan di Mongol, begitu kedua jari Niyawan menyerang tiba asal sekali kena cengkeram pasti patah, disusul ayunan pecut di tangan kiri, pikirnya gerakan serentak ini tentu dapat meringkus Niyawan dengan mudah. Tak kira serangan Niyawan merupakan gertakan belaka dengan bunyi di timur memukul di barat. Hakikatnya dia tidak bermusuhan dengan perwira muda ini, mana tega mencukil biji metal orang. Tapi justru serangannya ini merupakan gertakan yang liai, terpaksa pihak musuh harus membela diri dan melindungi mukanya dengan sepenuh perhatian. Tapat pada waktu telapak kiri si perwira muda tegak di muka wajahnya, mendadak Niyawan merubah gerakannya, tiba-tiba lengan bajunya dikebutkan mengebut pergelangan tangan si perwira muda, kontan pecutnya itu kena terampas olehnya. Sebetulnya tenaga dan kekuatan si perwira muda jauh lebih besar dari Niyawan, kalau gebrak secara terang-terangan Niyawan pasti tak semudah itu dapat mengambil keuntungan, namun dengan gebrak tipunya yang lihai itu kera berbunyi di timur menggempur di barat kiranya berhasil dengan gemilang. Perwira muda itu malah bergelak tertawa, serunya, kepandaian hebat, tapi untuk apa kau merebut pecutku? Bukankah kau dayang minghui, apa mau menjadi tukang kudaku? Pecut musuh telah terampas oleh Niyawan, terasa olehnya pecut ini bobotnya rada berat dan lebih besar dari pecut umumnya, setelah ditegasi baru diketahui bahwa pecut ini teranyam dari rambut bulu Mas Sitang yang tumbuh di perbatasan barat, Mas Sitang yang terdapat di daerah pegunungan Altai bobotnya lebih berat dari Mas Kuning biasa, sudah tentu pecut yang dipegangnya sekarang juga merupakan benda berharga yang tak ternilai harganya. Dari sini dapatlah diduga pemilik dari pecut ini pasti bukan perwira sembarangan. Tahu bahwa musuhnya ini bukan orang sembarang, namun ia gemes akan kata somobong dan kurang ajar, diam-diam ia membatin, peduli siapa dia, yang terang ia melanggar larangan menerobos tempat penting, betapapun aku harus memberi pelajaran, ku kira putri Minghui takkan menyalahkan aku. Belum lagi gelak tertawa si perwira muda lenyap, mendadak Niyawan menggertak keras, rebahlah, pecut rampasannya itu diayun menyerang dengan jurus koteng jansu, rotan kering menggubet pohon, ujung pecut di tangannya bergetar terus menyapu kedua kaki si perwira. Kali ini agaknya si perwira muda sudah siaga, serunya tertawa, belum tentu di mana tubuhnya bergerak dengan tipu ciuwe bibah, tangan memetik harpa, bukan mudur malah menerjang maju telapak tangannya terjulur hendak menangkap pergelangan tangan orang. Namun gerak gerik Niyawan ternyata cukup gesit pula, di tengah jalan ia merubah gerakan pecutnya melingkar hendak membelit lengan lawan, tapi keburu si perwira memutar tubuh dari mcengkeram telapak, tangannya dirubah menjadi kepalan, di mana jotosannya berkusur mengeluarkan deru angin yang deras, kiranya ia telah melancarkan rangsakan kencang yang dirasyat. Tapi kepandayan Niyawan pun tidak lemah, kakinya bergerak lincah tubuhnya bergoy yang selicin belut, pecut di tangannya pun ditarikan begitu edah dan tangkas sekali. Terdengar perwira muda itu bergelak tawa lagi, permainan pecutmu ternyata cukup hebat pula, tadi ku kira kau nona cilik yang lemah lembut, sungguh aku telah salah lihat belum lenyap gelak tawanya mendadak ia menghardi, lepas tangan kelima jarinya bagai cakar garuda sekali cengkeram telak sekali kena pegang pecut yang menyam bertiba. Sudah tentu tenaga Niyawan bukan tandingan musuhnya, dalam keadaan gawat ini timbul akalnya yang pintar, pergelangan tangannya memuntir dan digentakan keras, kontan ujung pecut melejit balik laksana kepala ekor yang mematuk plok tepat sekali menutup jalan darah Hoan Tiawong Hiat di dengkul si perwira. Saat mana si perwira sudah kerahkan tenaganya membetot dengan sepenuh tenaga, memang ia berhasil merampas balik pecutnya, namun tepat pada saat itu juga ia rasakan dengkulnya mendadak kesemutan, tak kuasa lagi luk ia roboh terjungkal di tanah. Karena tarikan yang besar, sehingga Niyawan kehilangan keseimbangan badan, hampir saja ia pun terseret terjerembak, untung ilmu ringan tubuhnya sangat tinggi, sekali menggoyangkan pundak dengan gaya kek cuho ansin, burung darah jumpalitan, kakinya menjejakan tanah tubuhnya lantas melejit berjumpalitan dan hinggap di tanah dengan hentengnya. Karena mengenakan pakaian perang yang cukup berat bobotnya dalam waktu dekat si perwira tak mampu bangun berdiri. Baru saja Niyawan memburu maju hendak meringkusnya, tiba-tiba terdengar seruan kaget dan khawatir orang berteriak, Uhana, apa yang kau lakukan? Lekas berhenti ternyata para prajurit wanita memburu keluar waktu mendengar ribut di sini, Uhana adalah nama Niyawan dalam bahasa Mongol yang diberikan oleh putri Minghui. Karena pakaian perangnya yang serba tebal itu, meski jalan darah dengkulnya kena totok namun tidak begitu berat akibatnya, belum sempat para prajurit wanita itu memapahnya, perwira itu sudah merangkak bangun sendiri. Katanya tertawa, dia begitu setia terhadap Minghui. Aku pun tidak terluka apa-apa, kalian tidak perlu salahkan dia. Para prajurit wanita itu baru lega hatinya, kata salah seorang, Uhana, untung kau tidak menimbulkan keributan basar, kau tahu siapa beliau. Mana aku tahu jawab Niyawan. Seorang prajurit yang paling baik hubungannya dengan Niyawan segera maju memberi keterangan, beliau adalah pangeran keempat kita. Di antara empat bersaudara, putri paling baik dengan dia. Nanti kau harus minta ampun ke patatuan putri. Niyawan benar-benar terkejut, baru sekarang diketahui ulnya bahwa perwira muda ini tak lain tak bukan adalah putra keempat jengiskan yang bernama Dulai. Dari penuturan Li Sulem Niyawan pernah dengar perihal Dulai, diketahui olehnya bahwa Dulai dan Minghaui adalah dua putra putri jengiskan yang paling disayang. Sifat Dulai lapang terbuka dan polos, bijaksana terhadap sesama orang, jauh beda dengan ketiga angkohnya. Dulu waktu ikut berburu dengan jengiskan, Dulai pernah bersahabat dengan Li Sulem, sejak itu hubungan mereka semakin akrab, malah Dulai pernah memberi kado, berupa sapu tangan, menurut adat istiadat suku Mongol memberi kado dianggap merupakan persahabatan yang kekal, sejak saat itu ia anggap Li Sulem sebagai Anda, saudara angkat. Mendengar ucapan prajurit perempuan itu, Dulai tertawa geli, ujarnya, jangan kalian salahkan dia, perlu apa minta ampun segala? Sudahlah lekas bawa aku menemui Minghaui. Segera N.Y.O. Wan maju nyatakan maaf, terus membawa Dulai masuk ke dalam kemah. Minghaui tengah termenung dengan murung, tiba-tiba dilihatnya Dua Lai datang bertandang sungguh kejut dan girang hatinya, teriaknya, si kecil bukankah kau tinggal di holin pegang kekuasaan? Kenapa datang kemari? Ku dengar ayah terluka, beberapa hari yang lalu aku sudah telik kekogoan, sahut Dulai dayangmu ini dulu agaknya aku tak perhatikan, pernah lihat, kapan kau terima dia? Naganya dia bukan nona kasar dari padang rumput di negara kita. Jadi kau datang dari kogoan, kata Minghaui, bagaimana keadaan ayah? Tentang uhana nanti kita pelan ku jelaskan kepadamu, Putri Minghaui sendiri masih belum ambil kepastian apakah dia harus menjelaskan asal usulen I.Y.O. Wan, apalagi selama ini sudah kangen benar dengan seng ayah, ingin benar mengetahui berita terakhir, maka ia alihkan pokok pembicaraan. Kata Dulai dengan lesu, luka panah ayah kumat lagi, penyakitnya semakin parah. Aku justru menerima perintahnya kemari memanggilmu ke sana. Agaknya ada sesuatu hal yang tidak disenanginya tentang kau, sudah beberapa hari aku berada di kogoan belum pernah ia menyinggung tentang dirimu. Semalam setelah penyakitnya rada baik, ayah sangat kangen kepadamu, semalam suntuk mengigau namamu. Lekas kau siap hari ini juga kau ikut aku ke sana terperanjat Putri Minghaui, katanya, bagaimana penyakitnya bisa menjadi berat? Saban hari berita yang ku dengar di sini selalu mengembirakan, malah ku kira penyakit tayah sudah sembuh sama sekali. Dulai tertawa getir, memang ayah merahasiakan keadaannya yang gawat supaya tidak mengganggu ketentraman para prajurit di medan perang. Kau jauh dari kogoan, seluk-beluk ini sudah tentu tidak kau paham. Putri Minghaui menjadi bingung dan gelisah, katanya, apakah begitu krisis sampai mengganggu jiwanya? Apakah bajingan Tinko itu masih berada di samping ayah? Dulai menghela nafas, sahutnya, sukar dikatakan. Usia ayah sudah menanjak 70. Setua ini hidup dalam petualangan di atas kuda, mendirikan pahala besar bagi bangsa dan negara kita, seumpama betul-betul menemui ajalnya juga tak perlu dibuat sedih. Kau pun tak perlu terlalu merawan hati, sejenak berhenti, lalu sambungnya, aku tahu kau benci pangeran Tinkok, apalagi keadaan ayah sudah gawat, betapapun pernikahanmu pasti tertunda, maka kau pun tak perlu khawatir menghadapinya. Ada aku yang mengiringi kau ke kogoan, ku tanggung pangeran Tinkok takkan berani mengusik padamu. Kiranya hubungan Putri Minghui paling akrab dengan Dulai di antara sekian banyak saudaranya, isi hati Putri Minghui selamanya disampaikan kepada Dulai secara bebas terbuka. Dasar watak Dulai polos dan jujur, ia pun tidak cocok dengan pangeran Tinkok. Baik, kau keluar sebentar, aku hendak ganti pakaian, kata Putri Minghui, tolong kau suruh mereka menyiapkan kudaku, suruhlah mereka pilih tiga ekor kuda yang paling jempolan mendadak Dulai bertanya, apakah kau bermaksud membawa pelayanmu itu? Sesaat Putri Minghui tertegun, sahutnya, untuk apa kau tanyakan hal ini? Pandangan Dulai beralih kepada N.I.O.N., katanya, kepandayan Uhana cukup baik, tadi hampir saja aku kena diringkus olehnya. Menurut hematku kepandayannya jarang didapat di antara kaum putri umumnya, mungkin para busuk kita hanya beberapa orang saja yang kuat menandinginya. Baru sekarang Putri Minghui paham kemana junturungan pertanyaan saudaranya itu, dengan tersenyum penuh ia berkata, jadi maksudmu supaya aku membawanya serta. Dengan ada seorang pelindung yang berkepandayan tinggi seperti Uhana berada di sampingmu aku lebih berlega hati. Baiklah, kau keluar dulu, biar ku tanya maksudnya. Begitu bayangan Dulai lenyap di luat kemah segera N.I.O.N. berkata, aku tak mau pergi, menurut pertimbangannya Dulai kelihatan rada curiga terhadap dirinya, mungkin dia sudah mengetahui rahasia diriku sebagai bangsa Han. Meskipun dia sahabat baik Li Sulem, batapapun dia keturunan raja, belum tentu karena atau demi sahabatnya lantas mau begitu saja melepaskan buronan penting. Ada lebih baik asal nol usulku tidak diketahui olehnya. Putri Minghui berpikir sejenak, katanya, aku berpikir demi kepentinganmu. Menurut pendapatku lebih baik kau ikut aku pergi. Kenapa tanyaan I.I.O.N. Aku tidak tega meninggalkan kau di sini, sebentar ia merandek lalu menyambung lagi, malam itu mereka sudah curiga bahwa pembunuh gelap itu melarikan diri kemari, tapi mereka takut dan melihat mukaku maka tidak mengerebek ke sini. Setelah aku pergi, kalau takut terang-terangan mungkin si A.I.T. Yong bisa kirim begundalnya kemari secara menggelap. Si A.I.T. Yong itu memang banyak akal muslihat dan sukar ditebak sepak terjangnya, demikian pikiran I.I.O.N. Paling tidak Dulai jauh lebih baik daripada dia, daripada aku kena dobokong si A.I.T. Yong, biarlah aku dicurigai oleh Dulai saja, maka akhirnya ia mengabulkan. Letak kogoan kira-kira seratus li di selatan bukit Liyok Pansan, dengan menunggang kuda cepat malam itu juga mereka sudah tiba di tujuan. Dulai dan Butri Minghawi langsung masuk ke dalam kemah menilik penyakit jengis Khan, sedang N.I.O.N. beristirahat di kemah lain yang sudah disediakan khusus bagi para dayang. Waktu Dulai An Putri Minghawi memasuki kemah emas kebetulan mendengar jengis Khan mengumpat caci, hektometer, apa itu bijaksana dan cinta kasih, berbuat luhur sedikit membunuh apa segala emangnya kau ini pelajar Rudin yang berpandangan sempit. Sebagai seorang ksatria sebagai pahlawan bangsa kalau aku tidak tumpas seluruh musuh sehingga mereka keder dan gemetar, mana aku bisa menguasai seluruh jagad? Hah, aku mendapat firman Tian sebelum seluruh pelosok duniaku satukan, aku ingin mati pun juga takkan gampang binasa. Tak perlu kau obati, pergi kau pergi. Aku tidak percaya, tanpa kau masa aku bisa mampus di tengah gemamakiannya itu tampak seorang tua yang memanggil peti obat beranjak keluar dari dalam. Dulai terheran-heran, tanyanya kepada busu yang jaga di luar kemah, apakah yang telah terjadi orang itu tabib kenamaan dari bangsa Han yang bernama Liu Guancong, dengan susah payah baru mengundangnya kemari untuk memeriksa penyakit Khan Besar. Kenapa pula Khan Besar mengusirnya keluar malah desak Dulai? Katanya dia membujuk Khan Besar supaya menyebarkan kebajikan dan berbuat amal, sedikit membunuh, baru batin bisa tenteram dan panjang umur. Agaknya Khan Besar tidak sepaham dengan pendapatnya ini, maka memaki dan mengusirnya. Dulai terkejut, katanya, apakah tabib lihai ini pun sudah tak mampu memberikan obatnya busu itu manggut-manggut tanpa menjawab. Cepat-cepat putri Minghawi dan Dulai memasuki kemah tertampak jengis Khan berbaring dengan napas. Memburu sedang pejamkan mata, mungkin terlalu bernafsu mengumpat cacita di sehingga kelelahan. Ketiga selir jengis Khan dan tiga putra lainnya yaitu Cuja, Cahatai dan Ogol sudah mengelilingi di samping pembaringan. Salah seorang selir tersayang jengis Khan membisik pinggir telinganya, Khan Besar, Alhai dan Dulai yang paling kasa yang sudah tiba. Dulai segera maju serta berkata lirih, Yah, aku datang bersama adik Minghawi. Apakah keadaan berada baik? Pelan jengis Khan membuka mata, mendadak ia berteriak keras, Apa, kau takut aku segera modar? Seluruh dunia ini akan ku jadikan ladang gembala bangsa Mongol kita, Siapa berani melawan perintahku ini? Aku harus tetap hidup. Sungguh kasihan keadaan jengis Khan yang payah itu justru karena merasa jiwanya bakal tamat sehingga pikirannya menjadi kurang waras. Setelah berteriak kontan ia jatuh pingsan. Seorang ngongkong, Abdul Dalam, berkata lirih, Agaknya keadaan Khan besar susah ditolong lagi, Marilah kita minta beliau memberikan pesannya terakhir. Apakah Khan besar bisa siuman lagi? Tanya Ogotai. Akulah putra terbesar, selacuja, Sudah seharusnya akulah yang mewarisi kedudukannya ini, Cis, apakah kau layak jengek Ogotai? Lapat agaknya jengis Khan ada mendengar orang berdebat, Pelan ia membuka mata lagi. Dua orang Hongkong yang paling lajut usia seger maju berlutut, Sembahnya, badan mas mulaksana sekokoh gunung, Kalau amruk siapakah yang bakal pegang tampuk peimpinan negara besar ini? Kau merupakan tunggak negara kalau roboh sepapula yang kuat menjunjung kewibawaan negara. Siapa pula yang kuasa mengendalikan keempat putramu? Anakmu, para saudara dan rakyatmu serta para selir sekalian, Harap Khan besar kau berikanlah pesan masmu. Jengis Khan menghala nafas dengan lesu, Mulutnya menggumam, Apa aku betul-betul hampir mati? Keadaannya sekarang rada jernih, Samar-samar ia tahu betapapun ia takkan kuasa melawan malaikat kematian yang hendak merengut jiwanya. Semua orang yang hadir tiada satupun yang berani bersuara. Satu persatu pandangan mati jengis Khan menatap keempat putranya, Setelah menghelana pasya berkata, Apakah kalian masih ingat pelajaran mematahkan panah yang ku berikan dulu? Kalian harus seperti segebung anak panah yang bergabung menjadi satu, Sehingga musuh takkan bisa mematahkan kalian satu persatu. Belum lagi aku mati kalian sudah bertengkar sendiri, Mati pun aku takkan tentram. Keempat putranya mengiakan bersama, Namun Ogotai dan Cuja masih saling melotot, Jelas rasa permusuhan mereka masih saling menghantui senubari masing-masing. Ternyata ibunya Cuja dulu pernah menjadi tawanan suku murkit yang merupakan musuh bebu yutan jengis Khan. Kelahiran Cuja berlangsung di tengah perjalanan waktu ibunya dilepas pulang, Maka para saudaranya sering curiga akan asal-usulnya yang kurang gamblang, Mereka tidak menganggapnya sebagai saudara tertua. Terutama Ogotai ini paling benci terhadap pengkohnya ini, Malah beberapa kali secara langsung ia pernah memakinya sebagai keturunan haram. Tadi waktu jengis Khan jatuh pingsan, Cuja sebagai putra sulung hendak mengambil kedudukan ayahnya, Segera Ogotai memakinya. Kebetulan jengis Khan siuman dari pingsannya, Perdebatan itu didengar semua olehnya. Jengis Khan berkata dalam hati, Kalau aku angkat Cuja sebagai gantiku tentu ketiga saudaranya tak mau tunduk padanya. Cahatai paling pandai berperang, Namun sifatnya kasar dan berangasan, Kalau dia diangkat jadi pimpinan mungkin bisa timbul huru-hara di dalam negeri sendiri. Ogotai bersifat jujur dan setia serta bijaksana, Paling mendapat sanjung puji para bawahannya, Namun kurang cerdik dan tumpul otaknya, Kalau diangkuangkat keadaan dalam negeri akan lebih celaka dan mungkin makin berbahaya bagi keselamatannya. Harus diketahui meskipun Ogotai mendapat junjungan dari anak buahnya, Tapi pasukan besar dalam penyerbuan di Liokpansan ini seluruhnya adalah di bawah pimpinan Pangeran Tinko. Justru Pangeran Tinko berpihak kepada Cahatai, Sudah tentu Cahatai takkan sudi memberikan kedudukan tinggi sebagai kontragung bangsanya pada adiknya. Oleh pertimbangan ini walau Jengis Khan ada maksud hendak angkat Ogotai sebagai pewarisnya, Betapapun ia harus pertimbangkan lagi lebih masak, Karena situasi sekarang tidak menguntungkan bagi segala pihak. Terakhir Jengis Khan teringat akan putranya yang tersayang Dulai, Dulai berotak cerdik dan pandai bekerja, Sayang usianya terlalu muda belum punya wibawa, Kalau dia membantu Ogotai adalah yang paling cocok. Belum lagi selesai pertimbangan Jengis Khan ia terbatuk lagi, Setelah menenggak Wadang Jinsong baru berkata, Dunia ini sedemikian besarnya, Kalau kalian sudah menundukkan seluruh pelosok jagad, Masing-masing boleh ambil daerahnya sendiri dan bercokol mendirikan negara baru, Tak perlu kalian saling lebutan dan cakaran sendiri. Ucapan ayah memang tepat, kata Cahatai, Namun orang Hon ada punya pepatah yang berkata, Matahari takkan timbul selama dua hari, Rakyat tak boleh punya dua raja. Bukankah kata-kata ini merupakan peringatan bagi kita? Bertaut alis jengis Khan, Akhirnya tersimpul suatu keputusan ulnya, Katanya, siapapun yang bakal menjadi junjungan dia Harus mendapat suara terbanaik dari seluruh rakyat. Bukankah pada pertemuan besar di sungai Kastan dulu Aku yang dipilih dan dijunjung oleh para kepala suku untuk menjadi Khan Agung? Kera baik ini harus dijadikan tradisi bagi generasi mendatang, Angkatlah sebagai perundang negara kita. Dua ab di dalam tadi sekali lagi menyembah, Harap Khan besar sukai memberi petunjuk lebih jelas, Sebab ini merupakan suatu prinsip lam teori saja Belum secara langsung menyentuh persoalan luas yang objektif. Baik, kalian dengarlah kata jengis Khan sambil mengelus dada, Setelah akal wafat, Kalian harus membawa pulang jasadku ke Holin, Ku beri peluang selama tiga bulan Panggillah seluruh kepala suku, Abdul di dalam serta para panglima besar dari berbagai angkatan, Adakan suatu rapat besar yang dinamakan Kuliatai, Artinya dalam bahasa Mongol adalah orang-orang yang punya kuasa. Rapat Kuliatai inilah yang akan menerima surat pewarisku, Saat itulah kalian angkat dan pilih Khan besar yang baru. Sebelum Khan baru terpilih, Ku angkat Dulai sebagai pejabat Khan besar, Dialah yang pegang kekuasaan negara. Cahatai rada kecewa setelah mendengar pesan jengis Khan ini, Hatinya kurang senang karena kedudukan Khan besar Belum ada keputusan yang positif, Sehingga kekuasaan negara pun tiada bagian untuknya. Tapi justru karena belum ada ketentuan siapa yang bakal terangkat menjadi Khan Agung, Paling tidak ia masih punya setitik harapan. Bagi orang yang punya ambisi sudah lumrah Kalau menilai diri sendiri terlalu tinggi demikianlah keadaan Cahatai, Ia berpikir, Dalam peperangan akulah yang paling besar mendirikan pahala, Abdui Dalam, Kepala Suku serta Panglima siapa yang tidak takut dan keder terhadap aku? Dalam rapat besar kuliatai nanti asal ada beberapa orang kuat terpercaya mau membantu aku, Para Kepala Suku dan Abdi Dalam yang lemah itu tentukan tunduk pula padaku. Kedudukan Khan besar yang teragung betapapun bakal menjadi makanan empuk bagiku. Keputusan Jengis Khan tak mungkin diubah, Pikiran Cahatai terlalu muluk dan memandang enteng persoalan ini, Maka tidak terpikir olehnya untuk angkat senjata menumpas Sogotai dan Dulai. Seluruh hadirin tengah tumplek perhatian mendengarkan pesan terakhir Jengis Khan, Mimik wajah mereka saling berlainan sesuai dengan kepentingan masing-masing, Entah girang atau sedih mungkin pula ada yang bersyukur dalam hati. Hanya Putri Minghui seorang yang tidak masuk hitungan dalam pesan terakhir itu, Dirinya tidak berkepentingan dalam urusan negara, Hatinya dirundung kesedihan hanya keselamatan ayahnya yang menjadi buah pikirannya. Di saat menjelang ajal ini pikiran Jengis Khan menjadi jernih dan menyesal sekali, Melihat titik air metu di kelopak mata Putri Minghui hatinya menjadi tidak tega dan terharu pula, Pikirnya, kiranya hanya ala ehai saja yang paling prihatin akan diriku, Tak seperti cahatai dan lain-lain belum lagi aku mati mereka sudah saling cakar dan rebutan warisan. Sungguh sesal dan pelu perasaan Jengis Khan, katanya lirih, Alahayah, aku ada di sini. Jengis Khan menggengam dan mengelus tangannya, katanya, Aku menyesal dan mohon maaf tak dapat mengabulkan permintaanmu terakhir, Apakah kau masih marah pada ayah? Putri Minghui maklum yang dimaksud adalah persoalan dirinya dengan pangeran Tinkok, Dari Nada ucapannya ini dapat dirasakan bahwa beliau benar-benar sudah menyesal dan sadar. Tak tahu bagaimana ia harus menjawab, hanya air metu saja yang tak kuasa di bendungnya. Katanya dengan sesenggutkan, Yah, aku pasrah saja kepada pendapatmu. Kau tak perlu bersedih, bujuk jengis Khan. Setelah ku wafat, engkuhmu dulai pasti akan merawat kau, Serahkan saja persoalanmu kepada dia. Kata-kata jengis Khan ini mengandung arti yang dalam, Tegasnya ia serahkan persoalan pernikahan Putri Minghui kepada dulai untuk membereskannya kelak. Jengis Khan tahu situasi sekarang masih memerlukan kekuatan tentara Tinkok, Maka ucapannya hanya samar-samar saja, Tapi bila kelak situasi dan kondisi sudah berubah, Bantuan Tinkok sudah tiada artinya, Persoalan nikah yang tidak disetujui langsung oleh Putri Minghui, Sudah tentu jengis Khan sendiri tidak perlu mengukui pendapatnya secara setihat. Namun perubahan situasi kelak betapapun sebagai orang biasa jengis Khan tak bisa meramalkan, Maka ia serahkan keputusan terakhir kepada dulai saja, Hak kekatnya ucapannya ini juga memberi kisikan kepada dulai, Kalau kelak kau masih memerlukan kekuatan pangeran Tinkok, Betapa paun pernikahan adikmu tidak boleh batal. Putri Minghui dapat emang kelumi arti kata ayahnya, Jeritnya menangis, Ayah, kau jangan tinggalkan aku. Jengis Khan menghela nafas, Ujarnya, sekarang aku sudah paham, Akhirnya orang pasti mati. Aku percaya kelak seluruh dunia ini pasti bakal menjadi ladang gembala seluruh bangsa Mongol, Hanya sayang hari bahagia itu aku tidak bakal mengalami sendiri, Suara kata-katanya semakin lirih dan lenyap, Seorang jungjungan perkasa akhirnya menutup metu untuk selamanya. Putri Minghui menjerit, Jangan karena tangismu sampai mengganggu pikiran orang lain, Sebentar lagi kita mesti berunding, Sentak cahatai. Di lain saat, Para abdi dalam, selir, Serta para panglima yang hadir segera mengadakan pertemuan dalam kemah itu juga, Mereka mengadakan perundingan kilat, Mencari jalan kera bagaimana untuk mengadakan upacara pemakaman bagi jengis Khan, Serta rencana militer untuk menyerbu kerajaan Kim serta lain-lain persoalan penting. Sudah tentu karena masing-masing mempunyai kepentingan dan jalan pikiran sendiri, Tak heran terjadi beberapa kali perdebatan seru. Walaupun pangeran Tin Kok tidak paham apa maksud ucapan terakhir jengis Khan tadi sebelum ajal, Namun samar-samar ia merasa sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Terang dirinya tidak cocok dengan Dulai, Sekarang justru Dulai yang pegang kekuasaan negara, Sudah tentu ia sangat merugikan kepentingannya pribadi. Di lain pihak dengan kematian jengis Khan menurut adat istiadat bangsa Mongol meski tidak seperti aturan orang Khan harus menunggu 3 tahun lagi, Paling tidak pernikahannya dengan Putri Minghawi harus tunggu setelah pemilihan baru dari Khan besar nanti. Sudah tentu ia pun maklum bahwa Putri Minghawi tidak suka padanya, Kalau pernikahan itu tertunda terus semakin lama semakin merugikan dirinya. Diam-diam Chahatai menarik pangeran Tin Kok ke pinggir, Katanya, cepat atau lambat kerajaan Kim pasti bakal kita caplok, Menurut pendapatku, lebih baik sekarang kita tarik tentaramu pulang dulu. Kalau aku dapat mewarisi kerajaan besar ini, Tatkala itu segala kepentinganmu tentu menjadi perhatianku juga. Jelas sekali ucapan Chahatai ini, Seumpama seorang bodoh pun mesti bisa menangkap arti kata-kata itu. Secara tidak langsung Chahatai mengajukan syarat penggantian, Kalau Tin Kok mau membantu dirinya merebut kekuasaan besar menjadi Khan Agung, Chahatai akan mengawalkan segala permohonannya, Pernikahannya dengan Putri Minghawi seudah tentu takkan menjadi soal lagi. Kata Tin Kok, baik, inspansi keselatan kala ini ada di bawah pimpinanku, Tidak peduli kalian setuju atau menentang aku sudah pasti harus menarik bala tentaraku pulang negeri. Benar, Chahatai memberi persetujuannya, Kematian Khan besar tentu mempengaruhi hati nurani para prajurit, Kalau mereka tiada niat berperang terpaksa harus beri kesempatan pada mereka Untuk melayat jenazah Khan besar kembali ke negeri, Biarlah mereka berkesempatan berduka cita, Begitu keputusan ini diumumkan, Para abdi dalam, para menteri sampai dulai sendiripun, Meski ada yang tidak setuju, Namun mereka tiada yang berani menentang secara terang-terangan. Saat itu juga pangeran Tin Kok lantas membawa para busu pengiringnya keluar ke Mahemas, Siap kembali ke front terdepan di kaki Gunung Liok Pansan, Untuk menarik mundur seluruh milisinya kembali ke negeri. Tatkala itu sudah hari kedua pagi-pagi benar. Di lain pihak, Waktu bangun pagi N.I.O.1 menjadi kurang tentram, Bergegas ya keluar dari kemahnya dan berjalan di lareng bukit yang terdekat, Diam-diam ya awasi situasi kemah Mas dari kejauhan. Sungguh di luar dugaannya yang ditunggu Putri Ming Haui justru yang keluar dulu adalah pangeran Tin Kok. Urusan penting dan tugas berat tengah melibat diri pangeran Tin Kok, Sebetulnya ia tidak memperhatikan N.I.O.1, Tapi kedua busu pengiringnya justru ketarik akan bayangan bentuk tubuh N.I.O.1. Kedua busu itu justru adalah busu yang pernah bertempur dekat dengan N.I.O.1 pada waktu ia hendak membunuh siai Tiong malam itu. Kerina rasa curiga ini segera merah maju membentak, Siapa kau dengan tenang N.I.O.1 menyahut, Aku adalah Dayang Putri Ming Haui. Mene dengar Dayang Putri Ming Haui, Pangeran Tin Kok menjadi tertarik, Apalagi melihat dia orang hontimbul rasa sangsinya, Katanya, Dayang Putri Ming Haui mana boleh menggunakan orang hontim? Kulihat kau ini palsu belaka? Putri Ming Haui berada di dalam kemah, Kalau tidak percaya silahkan pergi tanya beliau pangeran Tin Kok memicinkan mata, Katanya menyengir, Betina ini cukup menggiurkan, Lekas-lekas kedua busu itu melapor, Lapor Goanswe, Betina ini persis sama dengan pembunuh gelap malam itu. Hati N.I.O.1 gugup dan kebat kebit, Namun lahirnya ia berlaku tenang saja, Katanya, Aku betul-betul Dayang Putri Ming Haui, Harap Goanswe tanya kepada Tuan Putri, Tentu akan jelas. Pangeran Tin Kok menyeringai dingin, Jengeknya, Kau gunakan nama Ming Haui untuk menggertak aku? Hektometer, Saya umpama kau benar Allah Dayangnya lalu mau apa? Kau sangka aku tidak berani menjatuhkan hukuman kepadamu. Ming Haui berani menerima Dayang Orang Hon ini terang salah bicara sampai di sini tiba-tiba mukanya membesar beringas, Bentaknya, Jangan khawatir, Ringkus dia, Ternyata karena selalu dihadapi sikap dingin dan cemohan melulu pangeran Tin Kok menjadi dendam dan gegetun terhadap Putri Ming Haui, Apalagi ia sudah kepincut akan kecantikan N.I.O.1, Maka terpaksa ia gunakan alasan yang tidak masuk akal untuk membekuknya. Sambil mengiakan segera kedua busu itu lompat turun. Busu baju hitam menerjang lebih dahulu langsung ia mencengkeram ke tulang punda N.I.O.1. N.I.O.1 tahu ilmu bulat orang memang cukup hebat, Mana ia mau mandah saja dipegang? Lincah sekali bagai naga melingkar ia berputar sembari kebutkan lengan bajunya menyaplok muka si busu. Berat, lengan baju N.I.O.1 sobek sebagian kena dicengkeram musuh, Sebaliknya ujung mata si busu juga kena kebutan lengah bajunya, Seketik air mata meleol saking pedas dan sakit. Jurus. Kim Naciu yang cukup hebat dan ganas dari serangan si busu dengan mudah dapat dipunahkan oleh N.I.O.1. Kalau dikata lambat kenyataan sangat cepat, busu baju kuning saat manapun sudah merangsak tiba. Terpaksa N.I.O.1 harus melolos pedang, Gertaknya, nyalimu cukup besar, berani menghina aku. Lihat pedang. Aku diperintah Goanswe, peduli kau dayang tuan putri jengeknya Sambil langkat tamenya menangkis teng tepat sekali ia tangkis tusukan pedang N.I.O.1, Berbareng golok panjang di tangan kanan segera membabat mengarah ke metu kaki N.I.O.1. Terdengar pangeran Tinkuk membentak, Jangan melukainya, aku ingin yang hidup. Kedua busunya mengiakan lagi, Tajam goloknya menukik naik terus menusuk pergelangan tangan N.I.O.1 bermaksud menyampok karuh pedang N.I.O.1. Tak diketahui olehnya bahwa ilmu pedang N.I.O.1 justru sangat hebat dan lihai perubahannya sukar diraba sebelumnya, Meski kedua busu ini mengeroyuknya dengan sekuat tenaga paling banyak kuat bertahan saja takkan mampu merobohkan dirinya. Apalagi merah kuatir pula melukai, Setiap kali menyerang selalu harus meroboh sasaran meski, Terang serangan itu bakal berhasil. Terdengar busu itu malah menjerit sendiri terus terhuyung mundur tiga langkah. Kiranya lengan kirinya telah tergores ujung pedang, Untungnya badannya terlindung pakaian perangnya sehingga lukannya tidak terlalu parah. Tapi tak urung baju luarnya dedel-dowel, kaca tembagia dalam tubuhnya juga wancur. Keruan kagetnya bukan kepalang. Sekali gebrak saja busu baju hitam itu lantas mengenal kar permainan N.I.O.1, Teriaknya, tak salah lagi, betina ini memang pembunuh gelap. Malam itu setelah mengucek matu dia pun mencabut geloknya melengkung terus menerjang maju membantu temannya. Pangeran Tinkok sudah tahu bahwa kepandayan N.I.O.1 cukup tinggi, Segera ia memberikan perintahnya lagi, Kewijankan kalian melukainya, Asal tidak sampai menjadi cacat. Kedua busu itu adalah jago pilihan kelas 1 dalam pasukan Mongol, Kepandayan mereka pun tidak lemah. Kalau satu lawan satu dengan gampang pasti N.I.O.1 dapat merobohkan mereka, Namun dengan dua lawan satu, keadaannya menjadi rada terdesak di bawah angin. Untung karena dilarang melukai sampai cacat. Kedua busu ini menjadi takut melukai dan tidak sepenuh tenaga menempurnya. N.I.O.1 insaf kalau bertempur lama tentu dirinya bakal selaka, Dalam gugupnya teka peduli lagi apakah bakal bikin geger para abdi dalam atau pembesar lainnya, Segera ia berteriak keras, Cuan putri, cuan putri. Lekas keluar. Ada orang menganiaya aku. Tempat di mana N.I.O.1 menempur kedua busu itu kira-kira berjarak tigali dari kemah emas tempat tinggal jengiskan, Namun karena ia berteriak menggunakan John Imjibbit, Dengan dilanda silwekang yang kuat suwarnai bisa terdengar sampai jauh. Putri Minghui sedang duduk di dalam kemah, Lapatia mendengar teriakan N.I.O.1 ini. Saat mana segala persoalan yang diruntingkan boleh dikata sudah selesai dan mendapat persesuaian pendapat. Begitu mendengar teriakan N.I.O.1 bercekat hati putri Minghui, Segera ia berdiri dan berkata kepada Dulai, Siko, agaknya dayangku itu tengah memanggil aku, Mari kita keluar bersama. Baik, kau keluar dulu, Segera aku menyusulmu, Sahut Dulai. Karena Ogotai hendak bicara dengannya terpaksa ia harus tinggal lagi beberapa saat. Setelah pembicaraannya dengan Ogotai selesai baru ia memburu keluar. Dalam kejap lain putri Minghui sudah memburu datang, Jauh-jauh ia menghardik, Mengandal apa kalian berani menganiaya dayangku? Pangeran Tinkuk menyeringai dingin, Jengetnya, Dia dicurigai sebagai pembunuh gelap, Aku sebagai seorang panglima perang, Masa begitu gampang harus melepaskannya. Terperanjat putri Minghui, Batinnya, N.I.O. Wan Suhwah menyamar bagaimana mungkin bisa dikenal oleh mereka, Tapi putri Minghui tahu mereka tidak punya bukti yang dapat diandalkan, Apalagi segera Dulai bakal datang membantu, Maka meskipun hatinya rada keder, Namun nadanya tetap garang, Bentaknya, Omong kosong. Malam itu dia selalu berada di sampingku, Mana mungkin menjadi pembunuh gelap. Benar atau tidak, Betapapun aku harus memeriksanya sendiri, Pangeran Tinkuk menegas. Dapatkah putri Minghui menolong N.I.O. Wan? Bagaimana nasib N.I.O. Wan selanjutnya? Sesudah kematian jengiskan siapakah calon penggantinya? Apakah pasukan Mongol akan terus menyerbu ke Tionggoan? Dapatkah N.I.O. Wan menemukan jejak Li Sulem? Bagaimana pengalamannya selama ini? Bagaimana pengalamannya selama ini?